Saudara Satuan Reskrim Polres Gorontalo Kota berhasil menangkap pelaku utama penembakan panah wire yang terjadi pada minggu dini hari lalu. Pelaku ditangkap di wilayah perbatasan kota Gorontalo dan Bonebolango pada Senin sore kemarin saat hendak melarikan diri ke Bolmong Selatan Sulawesi Utara. Dua pelaku penembakan menggunakan panah wire kepada salah seorang warga di kota Gorontalo akhirnya ditangkap oleh Satreskrim Polres Gorontalo Kota. Pelaku bernama Stanley dan Victor yang merupakan warga Gorontalo ini ditangkap di wilayah perbatasan kota Gorontalo dan Bonebolango pada Senin sore kemarin saat hendak melarikan diri ke Bolmong Selatan Sulawesi Utara. Selain menangkap pelaku, polisi juga berhasil mengamankan barang bukti 10 buah panah wire beserta pelontar, senjata tajam jenis golok dan topeng yang digunakan oleh pelaku saat beraksi. Dari hasil penyelidikan polisi, kedua pelaku melakukan penyerangan dengan menggunakan panah wire sebagai aksi balas dendam kepada korban karena sebelumnya kelompok dari korban pernah bermasalah dengan teman dari kedua pelaku. Dari hasil penyelidikan, bahwasannya si Stanley ini yang melakukan penembakan terhadap korban di Turan Limbang. Motifnya apa, Pak? Untuk motif, balas dendam, bahwasannya ada teman dari pelaku ini yang pernah diganggu oleh kelompok yang berada di wilayah perbatasan kota Gorontalo. Saat ini kedua pelaku telah ditetapkan tersangka dan dijerat dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 dan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman 5 hingga 10 tahun penjara. Sebelumnya saudara, pada minggu dini hari 10 Februari lalu, seorang warga bernama Usman, warga Kelurahan Limba U1, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, menjadi korban penembakan panah wire. Visual ini sengaja kami samarkan untuk menghindari ketidaknyamanan Anda karena korban mengalami luka tembak panah wire yang menembus leher korban. Akibat kejadian ini, korban langsung dilarikan ke rumah sakit Aloesabu, Kota Gorontalo untuk mendapatkan perawatan medis. Mamat Kaida, Kompas TV Gorontalo